Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di silaban channel Oke kang bro kali ini saya sudah melakukan perbaikan untuk motor shogun fi ya shogun nr lumayan lawas untuk motor ini namun sudah menggunakan sistem injeksi ya Nah untuk keluhan motor ini itu untuk lampu milnya itu menyala terus ya kita coba kontak Oke untuk lampu mil ini menyala terus seperti ini Nah ini nanti kita cek untuk eh sejarah kerusakan histori kerusakannya itu apa nanti caranya memcara membacanya bagaimana dan untuk melakukan riset manualnya seperti apa tonton terus videonya sampai selesai oke kang bro alat yang kita butuhkan untuk mengetahui histori kerusakan pada motor shogun injeksi ini yaitu kita gunakan saklar on off seperti ini dengan dua kabel dari kedua ujung kabel kita kasih pin model cowok seperti ini karena untuk soket DS nya ini model cewek jadi ini untuk kabel dari kedua kabel ini nanti kita hubungkan ke kabel putih laras merah dan hitam laras putih ya kemudian nanti kita putar posisi hand grip gas full kemudian kita on kan kontak dan posisi untuk saklar ini berada di posisi on atau terhubung ya lalu nanti kita baca untuk kode mil disini kita hitung untuk arti kedipan lampu milnya itu sama dengan motor-motor yang lain kedipan satu kali panjang itu nilainya 10 dan kedipan pendek itu nilainya satu oke sekarang kita langsung praktekkan kita mau mengetahui untuk histori kerusakannya atau sejarah kerusakan motor ini ingat untuk posisi saklernya ini on ya dan kontak posisinya off kita pasang ke kabel yang warna putih laras merah oke satunya lagi ke hitam laras putih nah kalau sudah seperti ini kita ke arah depan oke ini sudah dapat ya gambarnya ya ini untuk posisi hand grip kita buka full ya ingat ini saklar on ya saklar yang buat jumper ke soket DLC on kemudian hand grip kita putar full oke kita putar full seperti ini kemudian kunci kontak kita on kan saat lampu mil mati kita lepas kemudian kita baca histori kerusakan 1 2 1 2 3 4 14 kedipan ada lagi nggak 1 2 3 4 oke kita matikan ya jadi sudah terbaca ya ini kalau sudah kita matikan kunci kontak lalu untuk soket jamperan soket DLC nya kita cabut nah kalau sudah diketahui histori kerusakan dari lampu mil yang menyala tadi lalu kita lakukan perbaikan ya arti dari kedipan itu tadi mengarah ke bagian mana yang mengalami trouble untuk 14 kedipan dan ada satu lagi ya histori itu nanti kita ulangi berapa intinya untuk bagian yang sudah tampil di bagian kedipan lampu mil bagian kerusakan itu mengacu ke arah mana yang mengalami trouble itu kita perbagi dahulu Kang Bro nah setelah kita lakukan perbaikan baru kita lakukan reset manualnya nah untuk motor ini bagian throttle body sudah saya bersihkan untuk sensor TPS juga sudah saya bersihkan kemudian untuk pengecekan kabel yang ke arah sensor-sensor yang lain itu juga sudah saya lakukan pengecekan semuanya dalam kondisi bagian perkabelan itu dari luar itu kondisinya bagus ya oke Kang Bro kita lanjutkan kembali ya ini untuk posisi motor tadi malam saya lembur dan sudah saya perbaiki untuk bagian dari histori atau kedipan lampu mil itu mengacu ke arah bagian mana sensor mana yang mengalami masalah itu sudah saya perbaiki dan untuk kedipan 14 kali kedipan itu sudah normal sudah tidak tampil lagi di lampu mil cuma masih ada satu kendali lagi yaitu yang empat kedipan dimana arti dari empat kedipan pada motor ini yaitu mengarah ke bagian sensor ESC itu bermasalah sensor ESC yang ini Kang Bro ya ini sama saja semacam seperti cok otomatis ya kalau di motor karburator ini cok otomatis sama saja untuk sensor ESC ini pada motor shogun ini fungsi sistem kerjanya seperti cok otomatis jadi kendalanya yang terakhir tinggal ini saja Kang Bro dan ini mohon maaf posisi sudah saya rakit semua ya karena ini sudah saya anggap jadi eh proses perbaikan seharusnya memang dilakukan penggantian pada sensor ESC ini namun untuk pencarian spare partnya itu di tempat saya itu susah sekali Kang Bro jadi saya putuskan untuk menggunakan jurus akal-akalan kembali jadi untuk sensor ESC ini di dalam itu terdapat sebuah valve atau katup ya dimana dia pada saat waktu masih dingin dia posisinya menutup lubang saluran yang kearah throttle body menuju ke ruang bakar ya yang tujuannya itu mengatur komposisi jumlah perbandingan antara udara dan ban bakar nah dan pada saat kondisi mesin eh awal-awal kondisi mesin ini menyala itu untuk putaran RPM nya itu terlalu tinggi kadang rendah sendiri dan pada saat tertentu dia juga meninggi lagi itu tanda-tanda bahwa sensor ESC ini mengalami problem atau trouble nah kemudian saya lakukan manipulasi pada bagian sensor ESC ini saya buka kemudian di dalam sana yang ditutup oleh filep dari sensor ESC ini saya tutup secara manual menggunakan sebuah karet yang saya kasih lem saya tutup di situ kemudian saya pasang kembali dan Alhamdulillah untuk langsamnya itu menjadi stabil dan ini kondisi pagi hari ini masih dingin kang bro mesin masih dingin ini saya pegang knalpot ini masih dingin ya dan untuk efek samping atau resiko dari penutupan lubang saluran yang ditutup oleh sensor ESC ini biasanya itu untuk pagi hari itu susah hidup karena sama saja tidak ada proses pengecukan ya untuk pagi hari dan ini akan saya coba nyalakan ini masih dingin kang bro belum saya nyalakan sama sekali ya ini pagi hari tadi malam saya mengerjakannya dan ini saya lakukan pembuktian di pagi hari ini ini akan saya kunci kontak ya oke saya stop oke dan ternyata masih mudah untuk hidup kang bro dan langsam mesin itu juga stabil tidak ada naik turun kita tunggu beberapa saat nah sebelum saya lakukan penganjan jalan di bagian dalam sana menutup lubang bagian yang ditutup oleh palp sensor ESC ini ini pada saat mesin menyala kondisi mesin saat menyala dan soket ini terpasang itu langsamnya tinggi kemudian saya coba cabut dari soket ini langsamnya normal yang artinya pada saat soket soket dari sensor ESC ini kalau dicabut palp yang berada di sensor ESC ini menutup menutup terus lubang bagian yang ditutup oleh sensor palp tersebut jadi langsamnya normal kang bro nah alih-alih karena saya tidak dapat untuk spare part sensor ESC ini saya lakukan manipulasi dengan menutup bagian lubang di dalam sana nah kemudian satu permasalahan yang timbul untuk lampu mil di atas masih menyala terus nanti kita coba lihat di storynya kembali yang masih menyala itu cuma empat kedipan untuk kedipan 14 dan sudah hilang sudah berhasil saya reset namun untuk empat kedipan yang mengarah ke sensor ESC ini tidak tidak bisa tereset tapi masih ada saja kita coba cek ya oke ini kita hubungkan untuk DLC nya ya kabel putih laras merah dan hitam laras putih kita hubungkan oke kalau sudah kita lanjut ke arah depan sini ya kita akan coba lihat eh history atau kedipan lampu milnya ini masih ada empat kedipan ya kita putar hand grip pull kita kunci kontak on ingat untuk saklarnya dalam kondisi on juga saat dia bergedip kita lepas oke kemudian kita baca historinya pegang bro kita hitung satu dua tiga empat nah ini masih ada terus kan bro dan saya coba reset karena sudah saya perbagi ya untuk bagian yang bermasalah di area sensor ESC nya sana dan juga untuk sensor PPS itu juga sudah saya bersihkan semua dan untuk kedipan 14 itu sudah berhasil saya reset namun ini untuk yang tempat kedipan belum bisa terreset ini saya coba reset ya oke eh kita coba kembali eh kita kunci kotak on off on off on off on off on off on off on oke kita cabut untuk soket DLC nya konektornya kita cabut oke kita coba kontak kita coba nyalakan nah untuk lampu mil ini masih menyala terus untuk kedipan yang 14 nah saya juga sudah mencoba untuk menjemper bagian ini kabel lihat nah ini pada saat kabel ini saya cabut itu kan untuk sensor ESC nya tidak bekerja atau untuk bagian valve itu menutup lubang yang ada pada dalam throttle body ini nah pada saat soket ini dilepas saya coba ini juga saya jumper menggunakan resistor dengan ukuran 1 kilo ohm namun untuk lampu mil tetap tidak mau mati kang bro biasanya kalau kita cabut dari soket ini tanpa kita menambah karet di dalam sana itu kita jumper dari ke soket ini kan ada dua kabel kita jumper menggunakan resistor dengan ukuran 1 kilo itu biasanya lampu mil diatas mati namun untuk kondisi ini tidak mati masih menyala terus nah sekarang saya coba akali saja untuk bagian di dalam sana saya tutup menggunakan karet kemudian soket tetap saya pasang dan lampu mil juga tetap tidak mati sudah saya riset berulang kali tidak mati juga nah untuk kondisi semacam ini saya hanya memperbaiki yang penting yang tadinya langsung tinggi sekarang sudah kembali normal seperti itu saja akan bro jadi saya tidak memaksa keadaan yang artinya harus dapat untuk sensor ESC ini karena susah sekali untuk mencari di sini ya kalaupun online harus menunggu dan ini motor sudah harus dipakai lagi sama yang punya untuk beraktifitas oke kabel jadi saya mencari solusi bukan solusi terbaik sih sebenarnya kalau terbaik itu harus tetap diganti sebenarnya cuma solusi cepat dan motor biar bisa cepat dipakai kembali oleh pemiliknya seperti itu untuk Kang Bro jadi untuk tutorial kali ini cukup sekian semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk Kang Bro semua jangan lupa like comment dan share video ini jika bermanfaat dan jangan lupa juga untuk subscribe bagi yang belum subscribe tak silahkan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selamat menikmati